selamat datang guys kita bertemu lagi nih dengan Ade Wali pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat skep bonsai dengan menggunakan aplikasi fan di CPU ya ini aplikasi pain ini untuk editing foto bisa untuk menggambar bisa ini aplikasinya sangat sederhana akan membuatnya di CPU tapi jangan sebelumnya jangan lupa subscribe nya like and share untuk mendukung kemajuan bonsai Indonesia kita cari dulu aplikasi fan kita buka pindol ya aplikasi fan sudah terbuka disini ada file kita import data dulu ya di atas ada file-file di klik cari di CPU anda atau di HP anda yang sudah sudah disiapkan Oke kita udah klik nah setelah gambar masuk pertama-tama kita akan menghilangkan dulu background sini ada file corp kita ini ada file untuk menghilangkan background tapi ini manual sebetulnya bisa secara otomatis cuman hasilnya kurang bagus kenapa backgroundnya harus dibuang dulu karena untuk supaya garis-garis skep yang kita buat itu mudah dibaca oleh orang yang membutuhkan sebagai referensi bahannya aplikasi ini kita juga tetap kita harus paham dulu tentang bonsai itu sendiri tentang gerak dasar kita juga mendengar tentang alur tentang karakter pohon terus kita juga madani dalam pengoperasian komputernya jadi semuanya bisa dipelajari nah ini udah kelihatannya ini gerak dasarnya udah ada kelihatan topangannya ada alurnya jelas kita tinggal kalau udah ada seperti ini kita tinggal membuat rangka ini ada banyak item kita pilih crayon ya karyon dulu saya menggunakannya crayon itu tergantung sobat ya mau yang menggunakan yang mana nah udah-udah ketili kita akan mengedit warna nah warna kita ambil warna coklat setelah alurnya jelas sudah kita tahu alur dan gerak dasar sudah tahu kita akan membuat rangka terlebih dahulu kita pilih nah yang terbesar itu yang terbesar yang besar dulu nanti akan dibahas kenapa harus yang terbesar dulu kita bikin dulu rangka rangka ini kita harus membuatnya dengan dimensi ruang yang bagus dimensi ruang yang bagus supaya kelihatan indah dan mudah untuk diaplikasikan baik nah kita berpegas dulu ya nah kita bikin rangka aja dulu nah udah kelihatan rangka nih udah udah iya terus dan kita turunkan tadi kan yang paling gede kita turunkan kenapa dimulai yang paling gede terus kita turunkan satu tingkat nah jangan menggunakan yang ketiga dulu kita yang kedua dulu ya nah yang ini Hai diberikan kenapa seperti itu karena supaya didapatkan penerusan setelah kita bikin rangka kita akan bikin ranting ya kita bikin dimensi-dimensi yang kosong kita bisa isi nah Ini seperti ini nah nah kita bikin ranting aja dulu semuanya kita akan lengkapin lihat ini ya iya 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 hehehe kemudian kita lagi nanti dengan sabar kesabaran akan membuahkan hasil yang indah kita lihat mudah-mudahan di sini juga kita lihat tadi di sentuh ya kenapa harus paham akal karakter akan karakter pohon karena kita jangan bikin bonsai akhirnya beda karakter pas kita atau kita arahkan apa-apa nggak bisa kita harus paham dulu skip apa yang kita akan nah setelah itu kita ambil yang paling kecil buat membuat cucu ranting kenapa harus kita perindah supaya menimbulkan semangat nah ini di ujung-ujung kita bikin cucu ranting kain yang paling kecil di aplikasi file seperti itu kita bikin ini terlambatnya nah di ujung-ujung kita bikin nah seperti ini kali-kali dijauhkan nggak apa-apa ya biar untuk melihat dimensinya nah terus untuk melihat piramidnya bagus nggak gitu udah semuanya kita akan bikin ranting ya nah seperti ini penerusannya udah dapet ya maksudnya dari mulai yang kecil yang gede sampai yang kecil biar penerusannya dapat jadi kelihatannya sangat bagus gitu nah ini sudah jadi tinggal ngelengkepin dimensi-dimensi yang kira-kira masih kosong kita isi isi dan sekalian rapihkan kira-kira yang nggak enak nggak nirus kita rapihkan nah udah udah mulai kelihatan kita rapihkan kita harus yang ini yang kelewat kita warna ini warna ini kita akan menyesuaikan warna biasa brush yang kita pakai disana di item pensil kayak gitu seperti pilok gitu nah ini kita warnain biar agak teker kita lihat yang kira-kira di belakang kita pertegas yang di depan kita pertegas boleh kelihatan kita perbaiki dimensinya 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 semangguh kelihatan lebih kokoh dan berisi kita juga senang yang berisi ya bro ya ya kita sempurnakan ya mungkin sampai sini ya aplikasi ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih atas kunjungannya mingguh mingguh mingguh